Intro Seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. KPU Jawa Barat memberikan waktu selama 3 hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen sementara hasil tes kesehatan dari 4 pasangan calon dinyatakan lolos. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lolos tahapan tes kesehatan. Meski demikian, KPU Jawa Barat menyebut jika 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat dokumen administrasi seperti laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, legalisasi ijazah, dan juga dokumen lainnya. Meski demikian, KPU Jawa Barat akan memberikan waktu 3 hari untuk bakal calon kepala daerah untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, penutupan kelengkapan administrasi akan ditutup pada hari Minggu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya, sesuai dengan tahapan, sampai tanggal 4 kan kemarin kita melakukan verifikasi administrasi. Tadi kita memberikan kepada LO 4 Bapak Slon Gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat termasuk hasil dari pemeriksaan kesehatan. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, semua 4 Bapak Slon dinyatakan mampu melaksanakan tugasnya. Jadi, tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sedang memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapin. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada. Ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Diberitakan sebelumnya, 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan pada tanggal 1 dan 2 September kemarin. Seluruh paslon dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, seluruh pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.